Shalom anak-anak muda yang luar biasa, engkau hebat, engkau dasyat dan kejadianmu ajaib kata Tuhan. Ketemu kembali bersama dengan Adrian disini dan kali ini Kak Adrian akan membagikan kata hari ini yang adalah matahari. Ya, kata hari ini adalah matahari. Matahari adalah sebuah benda angkasa yang memiliki panas dan memiliki terang. Sekali lagi Kak Adrian ulang, matahari adalah sebuah benda angkasa yang memiliki panas dan memiliki terang. Tapi hal itu tidak lantas berarti bahwa semua yang memiliki terang adalah matahari. Lampu memiliki terang, tapi lampu bukan matahari. Dan bukan juga berarti bahwa semua yang memiliki panas adalah matahari. Karena api memiliki panas, tapi api bukan matahari. Matahari memiliki panas dan memiliki terang. Demikian pula halnya dengan Roh Kudus. Roh Kudus memiliki banyak karunia-karunia dan manifestasi dalam kehidupan orang-orang percaya. Alkitab berkata bahwa Roh Kudus memberikan karunia untuk berkata-kata dalh hikmat, untuk bernubuat, untuk berbahasa roh, untuk mengartikan mimpi, untuk menyembuhkan, dan berbagai macam hal yang lainnya. Tapi, apakah Roh Kudus itu adalah sebuah energi? Apakah Roh Kudus itu hanya kalian kenal karena sebuah kuasa atau mujizat? Tentu saja tidak. Sama seperti matahari. Matahari itu bukanlah terang. Matahari itu bukanlah panas. Matahari adalah sebuah benda di luar angkasa yang memiliki terang dan yang memiliki panas. Jadi, kalau Anda berpikir bahwa matahari itu adalah terang saja, maka Anda bisa salah berpikir. Karena belum tentu semua yang adalah terang adalah matahari. Demikian juga dengan Roh Kudus. Jika Anda hanya berpikir Roh Kudus sebatas karunianya saja, sebatas manifestasinya saja, sebatas mujizatnya saja, maka Anda terperangkap dalam pengertian yang sempit tentang Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 5 ayat yang kelima, sekali lagi kagian ulang ya, Roma 5 ayat yang kelima berkata, Kasih Allah telah dicurahkan oleh Roh Kudus ke dalam hati kita. Tujuan utama dari Roh Kudus adalah menciptakan, memberikan kasih Allah di dalam hati saudara dan saya. Ya, tujuan akhir dari Roh Kudus bukanlah supaya saudara kelihatan gagal, bisa berbubuan, bisa menyembuhkan, bisa mengadakan mujizat, bukan itu saudara. Tujuan akhir, sekali lagi kagian ulang ya, tujuan akhir dari Roh Kudus adalah agar engkau dan saya, kita bisa memiliki yang namanya kasih. Sebab 1 Korintus 13 dengan jelas berkata, bahwa jika engkau bisa memindahkan gunung tapi engkau gak memiliki kasih, itu nol besar, sia-sia. Jika engkau bisa mengertikan bahasa malaikat, tapi engkau tidak memiliki kasih, itu juga sia-sia saudara. Tidak peduli, engkau bisa bernubuat dan apa yang engkau nubuatkan itu terjadi, tapi jika engkau tidak memiliki kasih, semuanya sia-sia. Roh Kudus dicurahkan kepada saudara dan saya, bukan agar kita gagal-gagahan dan pamer sesuatu yang kelihatannya bagus, kelihatannya luar biasa kepada semua orang. Supaya saudara dipuji, supaya saya dipuji, supaya kita terkenal dan kita viral di mana-mana, bukan saudara. Yesus memberikan Roh Kudus kepada saudara, karena Yesus bilang gini, Adalah lebih baik aku pergi kepada Bapak, agar penolong itu datang kepada engkau. Dan penolong itu adalah Roh Kudus. Dan kenapa Roh Kudus itu harus datang? Saudara, karena firman Tuhan dengan jelas berkata, bahwa dunia tidak melihat Yesus, karena Yesus sudah terangkat ke sorga. Tapi dunia baru bisa melihat Yesus, jika orang-orang percaya saling mengasihi. Itulah sebabnya Roh Kudus datang, Roh Kudus datang agar engkau dan saya kita bisa saling mengasihi. Agar engkau dan saya kita bisa mengampungi, agar engkau dan saya kita tidak saling menghasihi lagi. Agar engkau dan saya kita bisa hidup dalam damai, yang walaupun hakmu dirampas orang, walaupun engkau dihianati, walaupun engkau dimanfaatkan, walaupun engkau dirupakan, tapi tidak ada kebencian yang tersisa dalam hatimu buat mereka yang menyakiti engkau. Itulah tugas dari Roh Kudus untuk ada dalam hidupmu dan dalam hidupmu. Oleh karena itu, jika kau bingung siapakah Roh Kudus, ingatlah matahari. Matahari memiliki panas, matahari memiliki terang. Tapi tidak semua yang memiliki panas adalah matahari. Dan tidak semua yang memiliki terang adalah matahari. Sebab matahari datang dan sinarnya, panasnya, terangnya memberi kehidupan. Kenapa saya bilang memberi kehidupan? Tumbuh-tumbuhan hanya bisa melakukan fotosintesis melalui sinar matahari. Iya. Jika engkaukan tumbuh-tumbuhan di bawah lampu atau di dekat api, ya tidak bisa melakukan fotosintesis. Fotosintesis pada tumbuhan bertujuan agar tumbuhan melahirkan buah. Begitu juga Roh Kudus. Roh Kudus datang dalam hidup saudara supaya saudara melahirkan buah. Bukan supaya orang lain berbuah untuk saudara. Bukan agar ayahmu berbuah bagi kamu. Bukan agar ibumu berubah untuk kamu. Bukan agar teman-temannya berubah untuk kamu. Engkau didikan Roh Kudus supaya engkau berubah. Dan agar orang di sekelilingmu bisa melihat Yesus melalui buah yang engkau miliki. Dan apa buah dari Roh Kudus? Yaitu kasih. Jadi tidak peduli engkau bisa bernubuhan. Engkau peduli engkau bisa berhutbah. Engkau peduli engkau bisa menyembuhkan penyakit. Engkau peduli engkau bisa mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Engkau peduli engkau bisa berbahasa. Tapi jika engkau masih berselisih dengan orang kiri kananmu. Jika engkau masih membenci mereka yang ada dalam hidupmu. Jika engkau masih cemburu dengan apa yang terjadi di kiri kananmu. Jika engkau masih berselisih paham dengan mereka yang ada dalam hidupmu. Maka engkau belum memiliki Roh Kudus. Oleh karena hari ini jika engkau bingung tentang Roh Kudus. Dikatlah pada matahari. Mari kita satu di dalam doa. Bapakku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang sedang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Tuhan biar engkau membuka mata hati mereka. Sehingga mata hati mereka menjadi terang. Dan mereka mengerti bahwa Roh Kudus datang dalam hidup mereka. Bukan supaya mereka bisa gagah-gagahan. Tapi supaya mereka bisa memiliki kasih. Dan agar dunia ini bisa melihat bahwa Yesus itu hidup saat kami saling mengasihi. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amen. Selamat mengalami kepenuhan Roh Kudus. Yang memimpin saudara ke dalam hidup yang penuh dengan kasih. Sampai berjumpa dengan Kadrian dalam kata hari ini selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.